Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum akhirnya buka suara soal kabar sang biduan dilamar. Menurut informasi yang beredar, Ayu Ting Ting telah dilamar oleh seorang anggota TNI, Letu Muhammad Faradana. Kabar lamaran mereka kini menjadi sorotan setelah potret keduanya tersebar di sosial media. Lebih dari itu, Ayu Ting Ting pun seolah ingin menyembunyikan kabar bahagia tersebut. Pasalnya selama ini, Ayu Ting Ting tak terlihat tengah menjalin kedekatan dengan seorang pria atau membagikan kisah cintanya di sosial media. Mengetahui kabar putrinya dilamar viral, ibu Ayu Ting Ting akhirnya membenarkan. Meski demikian, istri Abdul Rozak itu tak mau menjelaskan secara ringki perihal acara lamaran itu. Benar, Ayu Ting Ting dilamar, ujar Umi Kalsum seperti dihubungi warta kota. Tak mau menanggapi lebih jauh, Umi Kalsum hanya meminta doa. Terlebih, doa supaya rencana baik putrinya menikah dilancarkan sampai ijab kabul. Doakan saja yang terbaik sampai waktunya ijab kabul, ucap Umi Kalsum. Ditemui di tempat berbeda, Ayu Ting Ting juga hanya meminta doa terbaik di tengah viralnya kabar pertunangannya dengan Muhammad Faradana. Bismillah aja ya, bismillah aja pokoknya, Beber Ayu Ting Ting. Lanjut, ibu satu anak itu juga berterimaksih kepada pihak yang telah mendoakan kebaikan untuknya. Terima kasih teman-teman udah mendoakan saya, terima kasih banyak, tandasnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.